Intro Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan pengelidahan di gedung DPRD DKI Jakarta, Gebonsiri, Jakarta Pusat pada selasa 17 Januari 2023 Pengelidahan itu dilakukan terkait kasus dugaan korupsi pembelian atau pengandaan tanah di Pulau Gebang, Cagung, Jakarta Timur Pihak KPK juga mengunci rapat gedung wakil rakyat itu untuk menjaga orang keluar masuk bangunan Diketahui KPK membuka penyidikan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Kelurahan Pulau Gebang, Cagung, Jakarta Timur oleh Perumda Pembangunan Sorana Jaya tahun 2018 hingga 2019 Mendaklanjuti kasus itu, KPK mendatangi gedung DPRD DKI Jakarta sejak pukul 15 waktu Indonesia Barat Kedatangan KPK di gedung DPRD DKI Jakarta tersebut membuat anggota Dewan terkejut karena tidak dicatwalkan sebelumnya Kepala bagian pemerintahan KPK, Ali Fikri, membenarkan kunjungan tersebut Sementara itu, berdasarkan pantauan di lokasi, instalasi lampu yang berada di gedung DPRD DKI Jakarta itu dipadamkan saat pengelidahan dilakukan Lobby gedung lama dan baru DPRD DKI Jakarta yang berada di Jalan Kebun Siri, Jakarta Pusat tampak sudah dipadamkan sejak pukul 19 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat Seluruh akses masuk ke gedung wakil rakyat itu pun dikunci rapat-rapat untuk mencegah orang keluar masuk Bahkan awak media juga dilarang masuk ke dalam gedung tersebut Pintu masuk pun dijaga oleh para petugas keamanan PAMDAL Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi menyatakan terbuka terhadap langkah KPK dalam pengelidahan yang dilakukan di gedung DPRD DKI Jakarta Meski begitu, ia memastikan bahwa seluruh proses penganggaran di DPRD DKI Jakarta dilakukan secara transparan dan terbuka untuk umum Ia menegaskan bahwa DPRD menjalankan proses penganggaran tanpa melakukan intervensi Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Youtube Tribu News Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!